Pemirsa rentetan dugaan masalah dalam pelaksanaan pemilu 2024 terus bergulir. Bahkan di sidang DKPP kemarin, pihak pengadu meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap para komisioner KPU. Ini bukan kali pertama Ketua KPU diminta untuk diberhentikan. Sebelumnya Ketua KPU dinilai melanggar etik berat pelantaran meloloskan Gibran Raka Bumi Raka sebagai jawab pres Prabowo Subianto. Lantas, masih bisakah publik menaruh harapan pada integritas penyelenggara pemilu? Kita akan bahas bersama mantan komisioner KPU Republik Indonesia, Putu Arta. Pak Putu, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Valencia. Selamat pagi, Pemirsa Bintu TV di seluruh Indonesia. Pagi, Pak Putu. Pak Putu, kemarin kita lihat pada saat akan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, malah Ketua dan semua anggota KPU harus menjalani sidang pemeriksaan etik di DKPP. Padahal rapat pleno rekapitulasi itu penting juga untuk kelancaran pemilu ini. Bagaimana ini, Pak? Karena masalah etik rapat pleno harus sampai tertunda? Ya, ini yang saya mau kritisi. Kata kuncinya adalah ada semacam ego institusi di antara penyelenggara pemilu, DKPP, KPU, dan Bawaslu yang hemat saya dengan kejadian kemarin tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan institusi pribadi dan golongan. Yang ingin saya katakan adalah, sebetulnya DKPP dan KPU bisa berkomunikasi satu sama lain ketika berbicara soal sidang etik itu. Yang hemat saya seharusnya rapat pleno rekapitulasi itu tidak perlu diundang. Kalau misalnya ada komunikasi yang elok di antara DKPP dan KPU untuk misalnya dengan rendah hati DKPP menunda, memundurkan jadwal sidang DKPP apakah menjadi malam hari ataupun setelahnya. Setidak-tidaknya sampai misalnya selesai rehat siang atau rehat malam setelah berjalan 4 jam dan kemudian ada memang masa jeda untuk istirahat, silakanlah. Tetapi ini cerita yang sangat tidak elok ketika baru memulai langsung di apa namanya, di skors untuk sekedar sidang etik. Ini yang saya persoalkan soal bagaimana antara DKPP, Bawaslu, dan KPU bisa berkomunikasi untuk mengedepankan problem tahapan ini dikelola dengan baik lalu tidak ada hambatan. Valencia dan para pemirsa yang akan lebih serius nanti adalah misalnya saja yang paling ekstrim, tiba-tiba ini hari tujuh orang komersioner KPU secara bertubi-tubi dapat laporan ke DKPP soal si rekap, soal independensi, segala macam. Maka pertanyaan saya adalah apakah kemudian dengan seluruh dinamika laporan itu dan tiap hari bersidang lalu KPU akan bisa menyaman bekerja? Tidak. Dan ini akan sangat mengganggu tahapan sehingga kemungkinan tanggal 20 Maret deadline hasil rekapitulasi nasional selesai itu bisa sangat berganggu. Jadi ya saran saya adalah DKPP dengan segala kerendahan nanti mesti mencermati seluruh dinamika sekarang ini. Kalau misalnya seluruh dinamika laporan itu ternyata masih bisa ditunda dan disidangkan setelah rekapitulasi tanggal 20 Maret akan lebih baik. Kita dengan segala... Jadi kalau bisa ditunda lebih baik ditunda begitu ya Pak Putu ya. Tapi Pak Putu dari sejauh ini kita lihat banyak sekali tuntutan desakan supaya mundur saja dari jabatan sebagai ketua KPU. Kalau dari yang pernyataan Anda sampaikan sebelumnya yang lebih diprioritaskan berarti adalah proses pemilu saat ini. Kalau mundur bagaimana? Oh itu malah lebih buruk kalau mundur. Jadi saran saya ini karena pekerjaan tekanan sudah bergerak dan deadline-nya itu tanggal 20 Maret. Mari kita bersama-sama menciptakan satu kondisi yang sedemikian kondusif di antara lembaga penyelenggara pemilu untuk bagaimana bersama-sama memastikan tanggal 20 Maret itu bisa on time dan tidak lewat. Saya khawatir dengan situasi sekarang ini bahwa itu akan terpenuhi apalagi ada dinamika di KPP dan berhubung. Kita mari berpikir ekstrim. Kalau misalnya ada 10 laporan ini hari lalu tiap hari KPU-nya disidang terus kapan bisa reno misalnya. Ini kan bisa saja terjadi ya Mbak Malaysia ya. Sangat bisa terjadi. Maka dinamika itu. Catatan-catatan sementara misalnya yang akan sangat mengganggu deadline tanggal 20 Maret itu katakanlah misalnya pemutuhan suara ulang di Malaysia dengan rekap populasi di luar negeri yang juga punya potensi akan sangat terhambat. Belum lagi pemutuhan suara ulang di berbagai tempat. Belum lagi persoalan si rekap yang saling tunggu dengan manual. Belum di beberapa daerah juga ada persoalan-persoalan pemilu susulan, pemilu ulang. Saya mengamati betul situasi di lapangan saat ini rekap populasi kecamatan yang saling bekerjar-kejaran dengan rekap populasi kabupaten. Memastikan bahwa rekap populasi manual ini berjalan on time dan bisa terkontrol sehingga deadline selesai tanggal 20 Maret itulah seharusnya fokus kita semua sekarang. Jadi yang harus jadi fokus kita semua adalah supaya nanti hasil rekap populasi ini bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tapi Pak Putu, ada beberapa orang mungkin bagian dari masyarakat yang pasti merasa integritas itu penting. Harus bisa mempercayai siapa yang duduk di dalam KPU itu. Mengingat ada banyak sekali yang melakukan indikasi dan juga dugaan. Bahkan ada yang sudah menjatuhkan sanksinya. Menurut Anda bagaimana kalau yang mempertanyakan integritas ada di mana? Sepakat, sepakat. Jangan kan mereka saya juga punya keprihatinan sangat dalam dengan situasi penyelenggaran pemilu pada hari ini begitu ya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Saya juga punya suasana kebatinan yang sama. Tetapi di atas semua itu maka kepentingan bangsa dan negara kepentingan tahapan ini harus on time itu dulu kita dorong bersama-sama. Nah, sekarang tugas KPU adalah memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi itu bisa dijaga. Pada poin ini pun saya sepuluhnya hari ini harus katakan dengan jujur saya kecewa. Saya ketengah lah misalnya problem sirekap yang tidak beres-beres. Saya beberapa kali di Metro TV, saya dari seminggu yang lalu bahkan sejak 14 Februari ketika kita live pertama kali jam 7 saya ingin mengatakan bahwa rapor KPU yang terbaik hari ini dengan seluruh dinamika yang ditujukan kepadanya adalah memastikan sirekap secepat-cepatnya dalam tempoh sesingkat-seingkatnya bisa diunggah. Itu tanggal 14 Februari saya sudah berbicara. Tapi faktanya hari ini adalah sudah sekian hari tanggal 14 Februari itu lewat hampir berapa hari sekarang, tanggal 20 berapa sekarang begitu ini sama sekali prestasinya tidak cukup baik. Di DKI Jakarta 1 misalnya, kalau Mbak Misalian lihat pemilu legislatifnya itu posisi angkanya baru sekitar 57 persen. Di Banten misalnya baru sekitar angka 60 persen. Ini kita bicara di tempat yang sangat dekat, di tempat yang akses sinyal segala macam sangat dekat, itu sangat mengkhawatirkan. Nah hari ini problemnya adalah ketika itu lambat, maka isu-isu soal kemudian belanja, jual, beli suara di level PPK itu sangat kencang. apa namanya, terdengar di lapangan. Dan ini sangat mengerus kepercayaan penyelenggara di semua level. Dan ini berbahaya, saya kira begitu. Baik, baik, baik. Jadi ada banyak concernnya, tapi di sisi lain juga banyak yang mempertanyakan integritas dan kepercayaan. Pak Putu kita akan bahas lagi, tapi kita harus juda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, taplah bersama kami.